ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman kali ini saya akan mereview dan unboxing sebuah adaptor adaptor 12V disini saya dapatkan dari toko online harganya murah meriah cuma antara Rp25.000 sampai Rp30.000 jadi ini barangnya sebarusan datang ini saya pesan lewat gosen gojek jadi dapatnya seperti ini jadi tidak ada pembungkus kardus atau apa cuma plastikan begini saja dan ini sekarang saya keluarkan isinya ya seperti ini ya teman teman ya dapatnya ya cuma ini disini rata-rata kalau di toko online itu ini masih ada apa ini seperti minyak ya disini dapatnya merek LG ya dan ini biasanya untuk apa untuk CCTV atau apa dan ini keluarannya sih katanya sih 12V nah ini disini ya teman teman kalian lihat ini DC 12V 3A jadi ini bisa untuk supply bluetooth untuk supply tone control yang single ya atau lainnya lah jadi apa sekarang kita tes saja berapa keluarannya ini apakah benar 12V ataukah cuman abel-abel saja ya oke disini saya mengetesnya menggunakan paling gampang itu pakai multitester aduh aduh ya Allah paling gampang pakai multitester ya kalian siapkan multitester seperti ini kalian set ke 200 DC ya oke oke kelihatan ya teman teman ya oke seperti ini ya ya disini saya langsung tancapkan ke listrik ini ya ini apa apa ini ujungnya ini apa namanya ini jacknya ini oke saya tancapkan di listrik dulu teman teman ini saya tancapkan ke listrik ya bismillah ya sudah saya tancapkan ke listrik ya tapi ini tidak ada lampu indikatornya teman teman dia hanya polos saja seperti ini ya tidak ada lampu indikator sama sekali SMPS LG merek LG bahasanya bahasa Cina oke langsung kita tes ya kita ukur berapa ini untuk probe ya Allah astagfirullah tim kok ya untuk yang probe merah ini kalian masukkan ke sini kalian masukkan ke lubangnya sini probe merah positif oke kemudian yang probe hitam kalian tempelkan di bodinya sini nah dia keluarannya menunjukkan angka 12,1 ya seperti ini yang merah kalian masukkan ke dalamnya sini kemudian yang hitam ke bodinya sini 12,1 volt oke oke saya cabut dulu ya oke ini untuk harga segitu ya antara 25.000 sampai 30.000 kalian bisa dapatkan di toko online seperti ini banyak sekali ya oke saya rasa worth it juga buat eksperimen eksperimen dan kelengkapan kelengkapan bagi pemula yang suka merakit power amplifier dan lain sebagainya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian kemudian kemudian